Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari Kali ini di video ini saya akan mereview tentang keju-keju Yang ada dijual di pasaran Yang banyak dijual di pasaran Supaya teman-teman sekalian Ibu-ibu sekalian Bisa tahu bedanya apa saja Harganya berapa Seperti itu Mungkin punya gambaran Nanti kalau misalnya mau beli Sebelum membeli sudah punya gambaran Ini saya beli semuanya Dan biasanya yang saya pakai Biasanya itu ini Procise Gold dan Cheddar Yang craft cheddar ini Winchise juga saya pernah pakai Ya kita langsung lihat aja ya Satu-satu Di sini saya punya craft cheddar Eh kebalik Craft cheddar Punya Procise Gold Punya Mac Keju Punya Winchise Dan juga Procise Pretty Ini ya Pertama kita akan bahas tentang Craft cheddar Jadi craft cheddar ini Ini maaf ya Bungkusnya sudah dibuka semua Tadinya masih baru semua Cuma karena anak saya pecinta keju Jadi dia tidak tahan untuk mencoba semuanya Jadi ya saya buka semuanya Ini yang pertama kita bahas adalah Craft cheddar Craft cheddar ini beratnya sekitar 165 gram 165 gram Dan harganya sekitar 19.000 Satu begini 19.000 ya 165 gram Lalu Mac Keju Mac Keju ini Beratnya sekitar Sama kayak craft 165 gram Dan harganya 12.000 Tapi kenapa di Notanya ditulis 180 gram ya Tapi di sini 165 gram Harganya sekitar 12.000 Ini 12.000 Lalu Procis gold Kenapa saya tidak beli yang Procis biasa Karena Rasanya lebih enak yang Procis gold ini ya Jadi untuk harga yang Lumayan terjangkau Sih lebih baik beli Procis gold ini Ini Harga ini Beratnya sekitar 170 gram Beda 5 gram doang Dari craft dan make Procis gold ini Harganya 10.500 10.500 Ini termasuk Paling murah ya Di antara Yang lain ini Ya kemudian Winchies Winchies ini Kemasannya 250 gram Paling banyak Di antara Semuanya ya Dan winchies ini Harganya 250 gram itu Adalah 12.000 Kalau menurut saya Ini paling murah Di antara Semuanya ya Karena dengan berat Berat segini harganya Cunggu 12.000 Lalu Ada yang namanya Procis pretty Ini Procis pretty ini Harganya 11.500 Untuk berat 170 gram Tapi ini beda Ini Bukan Untuk diparut Bukan untuk diparut Ini bukan seperti Quick melt Atau Milky soft itu ya Ini Bener-bener Keju yang Melenyek-melenyek Buat olesan-olesan Gitu deh Lalu kita akan Lihat dalamnya Oke Yang pertama Kita lihat dulu Craft cheddar Karena saya sudah buka Sudah diparut Jadi minta maaf Seperti ini ya Isinya Mungkin yang buat Yang belum tahu Seperti ini Isinya Ini Apa namanya Dibungkus dengan Seperti Aluminium foil Seperti ini ya Dan teksturnya Lebih Kenyal Lebih lembek Lebih lembek gitu Nih Ya Lalu Mac ya Oh ini Process gold dulu deh Kalau process gold Dari kemasannya Dia udah ada plastiknya Begini Tadi udah saya buka Nih Terus Dalamnya itu Plastikan seperti ini Ya Plastikan seperti ini Ini juga Lumayan Lembut Lalu Ke Mac ya Mac Sama ini Sama kayak Process gold Ini ya Bungkusnya juga Sama Plastikan seperti ini Dan teksturnya Agak lebih Sama ya Kurang lebih sama sama Process gold ini Sama lah Sama Ya Lalu ada winchies Dan winchies ini Mungkin yang bikinnya Lebih murah juga Itu kali ya Nggak ada Bungkus seluarnya Jadi Dia langsung seperti ini Cepret Ya Nanti saya kasih tips Gimana cara Menyimpan keju Supaya Nggak cepat kering Dan Nggak cepat basi Lalu ini ada Process Spready Ini Ini juga udah dibuka Dan ini Kesukaan anak saya Banget Saya baru aja Nyobain yang namanya Process Spready ini 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 teksturnya Kenyel-kenyel Begini Beneran Bener-bener Kenyel Ini bukan buat Diparut Sama sekali Bukan Dan ini Ini rasanya Nanti saya kasih tau Oke Lihat Ini seperti ini Kalau saya langsung Saya gunting aja Terus Saya plot-lot aja Langsung gitu Biar disimpernya Juga lebih gampang Ini ya Lalu sekarang Lalu sekarang Kita akan Cobain Satu-satu Ya Dan kita lihat teksturnya Setelah diparut Pertama Kita punya Krak dulu ya Ini dia Krak Ini tadi Sudah marut sedikit Nih Kita parut ya Karena Udah Lihat cara marutnya Kita parut dulu Lihatlah Lihat nih Ini jangan sampai Ini kalau mau Diparut Sebenarnya Dibuka dulu Ininya Bungkusnya Supaya gak ikut ke parut Karena ini benar-benar Bisa ikut ke parut loh Nih Ya Karena Saya cuma Memberikan Gambaran Gak apa-apa Segini aja Ini Teksturnya itu Lembut banget Kayak Menuju ke lembek gitu ya Jadi kalau mau marut ini Lebih baik di angin-angin dulu Apa gimana ya Tapi kalau buat isian Langsung aja Karena dia kayaknya Lebih cepat nyapur Sama adonan ya Ini dia Si jali-jali Ini dia Lihat Ini lembut banget Banget-banget-banget-banget Tuh Lembek Lembek-lembek Dirasain Di mulut itu langsung Langsung Melemet Dan rasanya Asin Asin keju Kalau suka keju banget Ini enak banget Kita Beralih ke Mac Ini ya Mac Ini gampang diparutin Tekstur-tekstur Kayak gini Pokoknya selain kraft Itu sebenarnya Gampang semuanya diparut Karena teksturnya Agak-agak cenderung Keras ya Nih Gampang banget Jadi dia gak potel-potel gitu Tuh Kan beda tuh Kalau kraft Tadi saya Parut Ini ada potel-potel Aneh gitu deh Tuh Susah Dan untuk rasanya Kita coba ya Rasa keju Tapi lebih keju yang kraft Eh enak sih Udah berasa kejunya Nasi asin Nasi Nasi good lah Ini yang mac ya Kalau kita coba yang Apa ya Procis gold Nih Ini juga sama Mudah untuk diparut Karena teksturnya Ini cenderung keras Lihat Gampang banget ya Enak saya suka banget ini Kita coba ini Saya gak tau ya Jadi Procis gold ini Ada rasa khasnya Dan Mac ini Juga ada rasa khasnya Ini sama ini Aslinya sama Rasanya hampir sama Cuma kayak Ada beda-beda rasa khasnya Gitu yang gak bisa Dibukapkan dengan kata-kata gitu Kalau yang kraft ini Jelas Rasanya keju Bener-bener keju Dimakan Dan ini asin banget Asin banget Kalau ini Asin Tapi gak begitu Ini ada rasa khasnya gitu Sama Ini mac dan ini sama Masih sama Dan ini winchise Deksturnya sama Agak keras Dari rasa seperti Apakah Jadi ini Jadi ini Asinnya Gak seasin Ketiga ini Jadi untuk Kalau menurut Tingkat keasinannya Kraf paling asin Mac sama Produce Gold Ini hampir sama Dan winchise ini Di bawahnya mereka Untuk tingkat keasinan Nih Kalau untuk warna Saya liatin Ini Ini kraf Ini mac Ini mac Ini mac Ini process gold Ini winchise Nih Bisa kelihatan ya Yang winchise kelihatan putih sendiri Dan mac sama Process ini hampir sama Dan ini Emang paling kuning Emang secara harganya Emang lebih mahal ya Saudara-saudara Jadi seperti itu Kita balikin lagi Ke habitatnya Jadi Kalau menurut saya Kalau mau bikin topping-topping Disesuaikan dengan harga Kalau misalnya Emang mau Jualan yang Harganya Terjangkau Terbilang murah Mungkin bisa pakai Cochise Goldini Atau mac Atau winchise Juga masih besar Karena ini masih enak Ya Oh iya Saya belum ngasih tau yang ini ya Yang process Yang process ini Olesan Nih lihat Olesan begini nih Melenyek-melenyek Begini nih Nih Benyek-benyek Kayak selai Ini cenderung Kayak selai Dan rasanya Ini keju banget Saya gak bong Nah jadi begitu Kalau mau jualan Mending antara Kalau misalnya Yang terjangkau Bisa pakai Process for Make a co-win ini Karena harganya Memang terbilang Murah banget Kalau dibanding Sama craft ini Cuma kalau dari segi rasa Memang craft ini Yang paling juara Ya Saya gak bilang yang lain Gak enak Cuma yang paling juara Itu emang craft Dan kalau misalnya Mau harga terjangkau Tapi yang rasanya Lebih dikit Saya biasanya pakai begitu Saya akalin Jadi process gold ini Saya campur sama craft Nah itu rasanya lumayan Kalau menurut saya Seperti itu Untuk penyimpanan Gampang banget Kalau misalnya ini sudah dibuka Masukkan di dalam plastik Plastik kiluan Ditutup Plastik kiluan Terus diikat Ditaruh di dalam wadah tertutup Baru masukin kulkas Seperti itu Nanti dia bisa tahan lama Dan di dalam wadah tertutup itu Jangan dicampur Dengan yang lain-lain ya Karena Rasanya dia Bakal nyampur Kedalam keju Jadi seperti itu aja Tipsnya dari saya Semoga membantu Kalau ada pertanyaan Bisa komen di bawah Atau permintaan Juga bisa komen di bawah Jangan lupa subscribe Like ya Juga kalau mau tahu Video saya selanjutnya Silahkan Tekan lonceng Di bawah Sampai jumpa lagi Terima kasih